Soal menurut gue, work itu tuh punya branding yang jelek banget Gue kayaknya gak punya work life balance deh Kayaknya hidup gue tuh work aja gitu Kenapa small business itu rata-rata ownernya pusing? Banyak banget small business' yang fail Termasuk kita sebenernya Ada perbedaan antara entrepreneur sama self-employed Memang seru, seru kok seru Tapi stressnya juga seru gitu One of the best way to motivate me is to say that I cannot do it Dengan harga yang fantastis juga Itu membuat lu dapet opportunity yang jual lebih besar juga Oke halo teman-teman kembali lagi sama gue Hansel, Clara juga Disini jadi sebenernya gue sama Hansel mengabulkan permintaan netizen ya Banyak banget yang minta Clara Akhirnya kita mengabulkan untuk mendatangkan kembali Clara Fania disini Thank you Udah dateng kesini ya Jadi malu Jadi sesuai judul ya Gue udah tulis judul juga Kita akan membahas semuanya tentang intinya What nobody tells you about running a business Seru nih ya Seru 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 ya Sebenernya ini disclaimer juga ya Maksudnya semua yang akan kita bahas Based on experience aja Balik lagi gak bermaksud menurut gue Cerita aja lah Lebih ke cerita Ya kita bukan suhu juga Jadi cuma lebih ke sharing-sharing aja kok Yes Tapi semoga membantu Betul Karena episode-episode sebelumnya lumayan ngebantu ternyata Makanya kita seneng ya Ya Claire Alright Think it was a grain of salt ya Yap Oke Nah ini gue ada satu pertanyaan pertama Sebenernya ini ditanyain banyak orang Tapi gue pengen dari lu berdua gimana gitu ya Apakah entrepreneurship ini atau jadi entrepreneur tuh untuk semua orang Atau hanya untuk segelintir orang doang sebenernya Jawabnya 1,2,3 gitu Biar seru Sebenernya Boleh deh Clara dulu deh Gue tau lu pasti juga jawabannya sama kayak gue Enggak kan Apa tuh? Menurut gue enggak sih Alright Iya Karena Alasannya Mungkin alasannya Kalau gue juga gak tau ya awalnya gimana Tapi dari pas dulu kuliah akhirnya gue merasa kayak Kayak gue gak bisa deh ngantor tiap hari 9 to 5 duduk gitu Terus kayak awalnya ya awalnya banget terus gue berpikir Ya gue coba intern lah Gue coba internship dan lain-lain gitu Gak bisa gue kayaknya kerja sama orang Awalnya tuh dari situ doang Akhirnya ya kepaksa Dari diri gue sendiri Merasa gak bisa kerja sama orang Ya jadilah ini Tapi sekarang malah kerja sama klien lebih parah Iya ternyata lebih capek Tapi lebih seru kan Lebih seru Kalau lu Is entrepreneurship for everyone? Enggak menurut gue Mungkin cara taunya itu for you or not If you are good at dealing with uncertainties gitu kali ya Betul Atau kayak lu gak apa-apa gak dealing with uncertainties Karena ada beberapa orang yang emang speknya dari lahir dia suka stability Betul Nah itu menurut gue kurang cocok Contohnya bokap gue ya Bokap gue professional Dia tuh ada sedikit guncangan aja Gak bisa tidur Jadi kan kasihan kalau dia jadi entrepreneur kan Bener-bener Jadi not for everyone Dan bukan entrepreneur itu lebih baik juga Kok dari profesional Betul Sebenernya gue kalau sambungin itu Ada yang ngomong kan kayak college drop out Itu malah jadi entrepreneur segala macem Sebenernya tuh ada research dibalik itu sebenernya kalau lu tau Jadi A student itu rata-rata gak bisa nge-deal sama uncertainty Oke Ngerti gak? Jadi kayak Oh gitu? Iya tapi ini balik lagi ini gue gak tau sebenernya dimana ntar dimarahin nanti Padahal gue A student makanya Oh iya Iya tapi mayoritas itu A student itu kayak mereka harus ada kejelasan Intinya gue belajar gue harus dapat nilai berapa Sedangkan mungkin B, D, C, F student Udah biasa Itu mungkin kayak yaudah lah Gak apa-apaan certain makanya banyak yang lebih berani justru gitu loh Gitu sih kurang lebih Nah cuman kan ngejalanin sebagai seorang entrepreneur Mau di industri apapun itu ya Pasti kan orang suka ngiming-ngiming kayak work life balance Iya kan? Sedangkan kalau gue ngerasa sih Gue kayaknya gak punya work life balance deh Kayak hidup gue tuh work aja gitu Nah kalau menurut lu work life balance itu myth? Atau bisa kok nge-balance work and life? Kalau dari gue Sebenernya ada masanya bisa ada masanya enggak Menurut gue gitu Jadi gak Gak semuanya jadi isinya work doang Sebenernya kayak gitu Tapi ada di beberapa waktu Ya kalau untuk kayak kita gini Sekarang di Q4 agak gak work life balance ya Sangat tidak Sangat tidak work life balance Cuman ada di beberapa waktu bisa kok gitu Cuman tinggal pintar-pintarannya lu doang sih Cuman kalau dari gue Pas itu gue sempat ngomong ke lu gitu Kayak pas kerjanya kok kita lembur terus Terus atau gak anak-anak lembur terus semuanya gitu ya Antara dua nih Apakah memang tim kita gak cukup Jadi cuma terlalu small team Jadi gak bisa nge-fulfill itu Atau gimana gitu Jadi pasti kita cari dulu sih Breakdownnya kira-kira ada battle naiknya dimana Oke gitu Jadi ada fase-fasanya ya kalau menurut lu? Menurut gue sih ada fase-fasanya Lu pasti punya view beda? Lumayan Gimana? Gimana tuh? Nah jadi kata-katanya aja work life balance Gue suka banget pertanyaan ini Soalnya menurut gue Work itu tuh punya branding yang jelek banget Kata-kata work Kesana tuh kayak aduh lu kerja mulu Kata-kata itu kan konotasi kayak kasihan kan? Tapi kenapa kalau kerja mulu harus kasihan? Kenapa? Iya kan? Kayak aduh lu kerja mulu Aduh lu workaholic banget sih Asi if it's a bad thing gitu loh Yes Padahal kalau misalnya We enjoy what we do Kan work doesn't have to be so bad Kayak emang gue kerja terus Tapi gue seneng gimana dong? Hmm Gitu Tapi mungkin disclaimer ini Sounds a bit idealistic Dan gue tau gak semua orang Sekarang bisa punya privilege Untuk ngerjain yang mereka suka Tapi kebetulan For me personally Gue tuh sangat enjoy kerjaan gue Oke Yes Benar gue punya satu quote Gue udah siapin Oke Gue cari dulu ya Kuat tentang work-life balance? Iya Gue suka banget Nih orang dia bilang Namanya James Missioner Dia bilang The master in the art of living Makes little distinction Between his work and his play His labor and his leisure His mind and his body His information and his recreation His love and his religion He hardly knows which is which He simply pursues his vision of excellence At whatever he does Leaving others to decide Whether he is working or playing To him he's always doing well Both Kelas Nah sekarang masih dulu Tahun translate Jadi apa artinya? Oke Lu Apa Jelasin dikit? Maksudnya apa? Itu Kayak misalnya Oke Gue lagi kerja Atau lagi main Ya You decide gitu Oke Because to me I'm always doing both Kayak gue gak bisa terlalu Differentiate Gue lagi kerja atau main Karena beberapa kerjaan gue tuh Gue beneran suka Dan gue pikir itu tuh Kayak Kadang-kadang Oh ini kerja ya namanya gitu Oke Tapi lu beneran gak pernah ngerasa sama sekali bosen Pas lagi kerja gitu? Iya pernah dong Pernah tetap ada kan? Pernah Tapi semakin kesini Justru Mungkin It's a practice of self awareness ya Kalau semakin kita tahu strength yang kita jago apa Yang kita suka apa Dan kita bisa delegasiin yang kita gak jago dan gak suka Semakin lama semakin suka kan sama kerjaannya Oke Oke itu view yang bagus juga sih Jadi lu lebih ke mix ya Oke Ini gue ada satu Semacam konten gitu lah Di social media Instagram, Youtube dan lain-lain Bahwa Banyak orang terinspirasi mau jadi entrepreneur Pengusaha Karena yang mereka lihat di sosmed Iya Gitu loh Terutama yang luar negeri lah Apalah banyak lah Kayak benda-benda flashy segala macam ya Jadi keren Starah founder tuh keren Nah cuman Dari lu berdua nih Apa yang sebenernya mereka gak lihat Yang sebenernya gak ditunjukin Sama Instagram Being entrepreneur gitu Sebenernya ini sih Mungkin ada Sebenernya ini Salah satunya tuh ada dari Salah satu tim CDA Udah keluar tapi Oh Udah keluar Terus Gue ada masanya tuh Gue setiap jam 5 Itu gue tenggo gue pulang Oke Gue selalu pulang Gue selalu pulang dan Gue cuma denger doang Gosip-gosip doang Iya Enak ya Jadi mas Hansel gitu ya Bisa langsung tenggo Tenggo Dan lain-lain Honestly Gue mau ngomong Lu gak tau kan Gue umpe rumah Masih buka laptop Lu gak tau kan sekarang Sabtu minggu Gue tuh masih laptopan loh Gue masih kerja Dan Sebenernya gue gak setuju Yang tadi ke pertanyaan awal Gue lagi Di titik Enjoy Untuk Sabtu minggu Gue laptopan Jadi Gue Pagi itu sepedahan Gitu kan Gue ngopi Makan siang Udah gue ke coffee shop Gue kerja Reasonnya Kadang-kadang udah Senin pagi Gue langsung kayak Udah Gue malah santai Sama lagi gue Sebenernya gue lagi kayak gitu Sedangkan Gue ngerjainnya pun Gue enjoy Terus kayak Gue lagi-lagi di titik Dimana Sabtu gue buka laptop Di coffee shop Itu Me time-nya gue Walaupun tuh gue kerja Tapi gak jadi beban Gitu Gitu sih Gue lumayan sama Sama lagi deh Itu lagi di fase gue juga Gue lagi di fase itu sih Kayak lagi Bikin deck Lagi seneng gue Gue lagi seneng Gue lagi liatin Bisdev dan lain-lain gitu Gue kerjain Sabtu minggu Apakah mereka tau Kan enggak Tapi Reasonnya gue jam 5 pulang Karena rumah gue macet banget Kalau udah di atas jam 6 Mendingan gue pulang early Gue makan di rumah Udah Gue laptopan api jam 10 Lu juga gak tau kok Oke Relate banget by the way Recently gue tuh kayak Waktu itu sempat pulang Udah jam 11 Gue udah siap tidur ya Coba pas mandi Tiba-tiba gue kepikiran sesuatu Terus gue kayak Saking keponya Gue punya hipotesis lah Terhadap konten formula gitu kan Oke Terus saking gue keponya Gue buka lah Tep jam 11 malam Harusnya gue tidur tuh ya Sama besok paginya Gue gak olahraga Soalnya gue Bikinin presentasi buat tim gue Gue present ke tim gue Hasil research gue malam itu Oke Karena gue udah gak sabar Dan gue Gak mau sacrifice Another week Atau another day Buat tim gue nyobain formula itu Ke klien-klien gue Oke Gitu Nah itu mungkin yang Kayak Wih enak banget gitu kan Tapi Jujur tapi gue memang enjoy sih Jadi ya enak sih Iya kan aneh ya Maksudnya gue expect Jawaban-jawaban yang kayak Wah ini bakal capek banget Tentang malah suka semua Iya Gue seneng sih Iya Oke 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 Masalahnya gue juga gitu lagi Gue ngerasa kayak lagi suka Bata-bata yang dikerjain aja Walaupun capek gitu loh Kayak fun aja Kayak gitu Betul Dan kayak kemarin gue liburan pun ya Gue akan tetep Tetep yaudah Akan tetep diganggu kerjaan dan lain-lain Kayak gitu dong sih Oh mungkin itu ya Kalo misalnya nge-entrepreneur yang udah big skill Kayak misalnya lu Kamennya udah gede banget Udah Corporate banget Mungkin lu bisa ya Kayak gue gak mau diganggu gitu Iya Kalo kita kayaknya gak bisa liburan Beneran kayak Nggak bisa Terakhir lu liburan Bener-bener liburan Kapan Nggak inget kan Nggak inget kan Sebelum mulai bisnis Paling ya Iya kan Ya mungkin itu kali ya Kalo liburan ya Gak mungkin bener-bener liburan lah Iya Menurut lu salah gak sih Orang tuh Bikin usaha Tapi kayak Gue ngelakuin ini hanya untuk duitnya Tapi gue gak ada soul-nya kesini gitu Enggak Gak salah Gak salah menurut gue Masa boleh-boleh aja berarti Boleh-boleh aja Tergantung sih kalo emang Balik lagi ke goal dirinya masing-masing Menurut gue Kalo emang Dia lebih kayak Ke result itu money oriented Ya gak masalah sih menurut gue Bener Lu juga bener-bener nih Setuju juga Cuma mungkin kalo gue personally Buat gue personally ya Money is not everything gitu Gue tau Level hidup yang bisa bikin gue happy itu Mungkin uangnya gak sebanyak itu gitu Jadi gue kayak Oke opportunity cari duit banyak Di segala industri banyak banget kan Wherever you look There is always an opportunity to make money Nah tapi yang gue pilih I'm being picky about it gitu Yang gue pilih adalah Yang gue rasa Gue dikasih talenta disitu Gue jago dan gue suka juga Karena hidup cuma sekali kan Oke Kayak gue bakal sedih kalo Kayak hidup Ngerjain hal-hal yang gue Kayak sebenernya gak suka Just for the sake of money Tapi itu for me personally Tapi gue sama sekali gak Kayak menurut gue Fine-fine aja sih Ada orang yang kayak gitu Karena kita butuh uang untuk hidup ya Betul Realistis aja Oke Ya gue juga setuju Mungkin kalo misalkan Kita ada motif di luar uang Kayak misalkan Kita jatuh cinta sama Projectnya atau apa Mungkin jadi lebih Punya soul aja lah Iya kan Cuman emang At the end of the day Kita bikin bisnis Pasti untuk profit juga kan Iya dong Betul Jadi gak ada tuh orang Itu namanya bukan bisnis Kalo gak Non-profit organization Iya Iya Sumbang-sumbang Cuman ini orang Maksudnya kayak Mungkin orang lain yang jago Jago aja Ngemas ceritanya kan Saya mau benerin apa Pokoknya lingkungan Apa segala macam Ujung-ujungnya juga kayak Pas di kantor Untung berapa kita Pasti gitu Harus dong Karena to make impact But to do it Iya Tapi bukan berarti kita Gak bikin impact Beneran loh Kita bikin impact Beneran loh Nah Ngomong-ngomong tentang impact Berarti kan itu Kita harus biasanya punya Semacam goals kan Kreatifera juga punya Kayak short term Long term goals Gitu lah 2025 aja nih Abis ini kita mau ngomongin Kayak plannya gimana Tapi kebanyakan orang Gue liat Bikin goals itu Gak realistis Jadi kayak Wah udah keren banget gitu kan Tapi mereka udah Kemakan di future aja Tapi mereka gak tau Actionnya gimana Nah gimana Cara lu Tau untuk kayak Oh ini goals gue itu Realistis Apa measurement ya Gimana cara tau Goals realistis Iya Jujur I'm not the right person Tuas gue tuh Rada halu orangnya Oke Gue tuh kalo disuruh Suka ketinggian ya Goals KPI Gue suka ketinggian Gue juga Dulu waktu gue Business coaching Awal-awal Gue disuruh bikin Conservative projection Terus abis dicek lagi Emang coach gue kayak Clara ini belum Conservative Terus kayak Gue gak bisa Gue tuh drain gitu loh Bikin conservative projection Gue akan selalu Tipenya optimistik Futuristik gitu Jadi ya agak Berat sih Cuma mungkin Pendewasannya adalah Ketika udah beberapa tahun Punya goal yang gak tercapai-capai Ya berarti kan udah tau dong You're not being realistic Gitu Jadi based on Abis punya goal Baru dicek kayak Oh ternyata gue punya resource-nya apa nih Mungkin dulu istilahnya kalo Kayak baru Di bisnis tahun pertama Newbie kan Lo gak tau goalnya Bahkan realistis atau enggak Karena lo gak tau itu Udah pernah achieve Atau udah pernah gak ke achieve gitu kan Gak ada past experiences-nya Cuma mungkin sekarang Karena udah sering gak ke achieve Karena terlalu halu Jadi sekarang ngecek lah Kayak oke Ini realistic goal yang paling deket dulu apa Bukan berarti gue gak jadi dream big Gue punya dream big-nya Tapi nanti Itu Lebih ke Big hairy audacious goal Yang masih jauh gitu kan Tapi Not necessarily harus ada timeline-nya Cuma kalo yang ada timeline Misalnya 3 bulan lagi Tahun depan Kan harus realistis kan Jadi cara gue ngecek Ya Cek aja resource-nya udah punya belum Lihat saya misalnya mau punya klien 50 Timnya udah siap belum Sistemnya udah siap belum Kantornya udah ada belum Yang lebih realistis gitu kali ya Iya Hansel pasti punya pandangan beda Dia lebih detail orangnya soalnya Nah ini gue harus berguru sebenarnya Iya Gak sih lu salah Sebenernya gue hampir sama Cuman Terkadang menurut gue Kita awal-awal ya 2018 gitu CDA Gue punya goal Menurut gue kayak Gila ti Menurut gue realistis Awalnya Tapi ketika udah dijalanin Oh ternyata Oh gak gitu ya Akhirnya Kalau dari gue sih Biasanya gue recap Gue Hampir gak punya Goal kayak misalnya kayak ini Udah mau habis 2024 Goal 2025 Akan dar-dar-dar-dar Gitu Enggak sih Gue biasanya goal gue per quarter aja Dari gue ngeliat Performance Performance nya kayak gimana Apa yang udah di running sekarang Dan apa yang bisa dimaksimis Yaudah Dari situ aja sih Kalau gue Karena Ternyata menurut gue kayak Goal-nya ketinggian Yang lo mau ABCD Gak tau sekodi gue terkadang cuma dapetnya A doang Sakit aja Cuman kalo lu evaluate dari apa yang udah lu running Akhirnya lu malah bisa dapet A, B, C, D, E, F, G Jadinya gitu Kreatifera gue sama Ansel lebih fokusnya tuh ke hari ini Gak tau kenapa ya gak sih Soalnya kita hari ini ngapain Pasti kan future-nya ngikutin hari ini kan Kayak gue bikin plan setinggi-tingginya juga Ujung-ujungnya kita ngapain hari ini Itu yang paling penting gitu loh Tergantung skill company-nya juga sih ya Kalo masih baru kayak gue kan Even yearly goal aja udah kejauhan Kalo kayak ripple Jadi quarterly pasti Quarterly atau even per bulan gitu Kayak bulan depan kita harus udah ngapain gitu kan Kalo yearly udah gak ada benchmarknya setahun aja belum gitu kan Tapi misalnya tentang kita Bisa nih dibikin agak yearly tapi Yang lebih general aja gitu Karena gak bisa terlalu detail juga kan Iya, iya, iya Karena banyak bisa berlaku dalam satu tahun Iya, iya, iya Setuju Gue itu awalnya Solopreneur terus terang Gue dulu di Prasmul Freelance Videographer Hansel juga Sama dong kita Sama Dulu kita project langsung dapet duit Sekarang digaji segala macam Itu gimana tuh Menurut lu ininya Dari gua dulu ya Boleh deh dari lu Kalau dari gua sampe Di titik dimana pas itu Kita lagi Udah pernah disebut juga sih di podcast ini Gua Mogi pas ada project ke 9-10 kota 9-10 kota Dan di ongoing itu Gua tuh banyak banget yang kontak untuk freelance gua yang lain Iya Terus tapi gua bilang Gimana orang gua lagi di Bali Besok gua ke Jogja Besok lagi gua ke Surabaya Gua bilang Yaudah akhirnya ilang gitu aja Tapi akhirnya gua mikir Kalau gua ada tim Sengahnya yang bisa untuk nge-backup gua dia di Jakarta Atau gak Terbalik dia yang keluar kota Gua yang akan stay di Jakarta Untuk terima project yang lain Kayaknya tuh lebih profitable Dari situ sih Akhirnya Makanya berkembang-berkembang terus Yang awalnya gua ngedit sendiri Sampai akhirnya Lu sendiri ngomong Gimana kalau kita hire editor Kayak gitu Supaya yaudah Itu orang ngedit Gua besok bisa take lagi Iya Gitu Oke How about you? Ada perbedaan antara Entrepreneur sama Self-employed Iya Iya kan That's it kan Entrepreneur kan not necessarily Dia harus ngerjain kerjaannya Tapi kalau Mungkin kalau kita ya Anak prasmu Dari dulu emang self-employed aja Dari pertama lulus gitu Kayak semuanya dikerjain sendiri Pasti Nah Kalau ditentang kita Waktu itu kan first business yang Jalan gitu kan Jadi Waktu itu Sampai bisa hire team Tuh ketika udah merasa Wah Gua udah 9 to 5 Full banget nih Bahkan even plus-plus Lewat dari jam 5 gitu ya Oke Gua udah berasa Plate gua full banget Dan Ini gak bisa gua kerjain sendiri lagi Tadi kan berdua sama Shailene My partner Terus baru kita hire Packing gitu kan Dimulai dari pekerjaan yang paling bisa Didelegasi dulu gitu Oke Terus baru awal-awal kita hire intern Karena gak berani Ada komitmen gitu kan Belum tau nih kayak Apakah Dampaknya Bisa segitunya Kalau misalnya kita punya tim gitu Terus abis hire intern Wah ternyata Enak banget ya punya intern Kita bisa ngerjain hal yang lain Yang lebih signifikan Daripada sekedar misalnya Let's say dulu gua Ngerjain sosmed Semuanya full gue Gitu Ini mungkin bisa dibantuin lah Upload story Gitu gitu Administrative staff Awal-awal kan delegasinya Nah tapi kalau di Ripple Dari awal Gua sama partner gua tuh Mindsetnya udah bikin bisnis gitu kan Shail Kita jangan self-employed ya Gitu Jadi Walaupun gua bisa bikin konten Instead of gua jadi Konten strategisnya Kita langsung Hire team Konten strategis Visual producer Gitu Karena kita Mindsetnya kita mau bikin Bisnis Bukan mau bikin self-employment Gitu Cuman Mungkin Level kita belum ada disitu Yang bisa semuanya kita hire Langsung ya Jadi gua masih belajar juga Jadi gua sama Shailin tuh Sebenernya masih bekerja Untuk Ripple juga Waktu itu misalnya Gua sebagai account manager Nyales gitu kan Si Shailin sebagai project manager Tapi With the mindset That we have to fire ourselves From this rule As soon as possible Begitu Oke kita set milestone Kalau kita udah punya Uang segini Atau omsetnya udah segini misalnya Kita mau hire Ini role gua yang sekarang gua kerjain Sales misalnya Account manager Atau dulu project managernya Shailin Awal-awal Tujuannya buat bikin SOP dulu Supaya dia ngerti gitu-gitu Tapi bentar doang Langsung kita hire lagi project manager Kata kuncinya sebenernya Yang lu bisa delegasiin secepatnya kan Betul Intinya begitu Di CDA pun juga kita Nge-delegasi Berdasarkan experience aja Jadi kayak Gak Misalkan kayak Kalau lu bikin restoran nih Gua rasa ya Kayaknya lu harus langsung komplit kan Harus ada kasirnya Harus ada waitersnya Bahkan harus ada Apa namanya Manager restoran ya Cuman kalau kita di service Mungkin beda ya Asalnya Berawal dari yang kita butuh dulu Kayak gitu sih Ya gak sih Lu juga kan tadi kan Berawal dari yang kita butuh dulu gitu Jadi Ya itu mungkin orang-orang Jangan kayak all in Di orang dulu kan Karena lu belum tau sebenernya Benefit dia Bisa ngasih lu apa gitu Intinya itulah Nah ini pertanyaan yang sebenernya Gua sangat suka ya Gua sangat suka banget ini Karena gua baru dapetin jawabannya ini Sekitar tahun ini Creative Era itu Atau gua gak tau di Ripple Atau di Mind Tentang Kita Itu sangat terpengaruh sama talent ya Iya gak Sel Jadi saat gua talent tuh bukan talent acting ya Adalah employee gitu Team ya kan Jadi kalau misalkan kita punya orang jelek Kualitas output kerja itu juga jelek Nah sehingga penting banget Gua sama Hansel Untuk bisa nge-attract talent-talent Yang top kan Di Indo gitu loh Lu ada trik gak gimana Secara bisa nge-attract Top-top talent Masuk Ripple Atau masuk Mind Tentang Kita Sedangkan banyak banget Option company yang Jauh lebih besar Jauh lebih keren Buat mereka kerja Datang ke podcast ini lah ya Salah satunya Ayo guys Daftar Ripple Tapi jujur gua masih perlu belajar sih Tapi so far what I'm doing is Kayak misalnya nih Di invite podcast kayak gini Ya why not kan Jadi ada exposure Oh kerja di Ripple tuh kayak gitu Leadernya siapa Terus Kan kita own di Prasmul ya Gua suka di invite ke Prasmul juga Jadi speaker Atau misalnya case contributor Jadi kalo di Prasmul itu kan Mereka suka ngerjain real case Real company case Buat final project mereka gitu kan Waktu itu ada mata kuliah Experiential Branding Terus mereka invite gue As tentang kita Untuk kasih case tadinya ke mereka Terus satu angkatan Marketing Angkatan ade gue tuh Present Hasilnya gitu Jadi Satu angkatan langsung tau dong Sama tentang kita gitu Kalo misalnya nanti mereka mau intern Atau lulus mau cari Kerja hopefully bisa Ke attract tentang kita Atau ripple Oke Exposure ya kalo lu jawabannya ya Iya Kalo lu udah gak caranya so Sebenernya dulu banget sih Kita ngelakuin ya Sekarang kita udah Hampir gak pernah ngelakuin Udah terkenal lah Kreatif era Siapa yang gak mau kerja di kreatif era sih Amin Iya kita Ini sih ngelakuin employee branding aja sih Sebenernya Oke 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 Supaya terlihat seru Memang seru Seru kok seru Tapi stressnya juga seru gitu ya Tapi setengahnya Gak bener-bener diliat kayak agency yang kaku Atau Yang kayak korporat banget gitu Gue mau gitu gak mau sih Diliat yang seperti itu gitu Dan Kayak lu tadi naik ke lantai dua Lantai tiga Gue mencoba membuat Kantor yang nyaman Gitu Supaya Ya setengahnya pada stress Tapi mereka di tempat yang nyaman Nyaman sih Sangat nyaman Tau gak gue dapet jawaban ini Beberapa Tahun yang lalu sebenernya Setahun kayaknya Dan gue kesentil Ini yang jawab temen gue sendiri Gue bilang Gue struggle nyari top talent Iya Gomong gitu salah Terus jawabannya adalah Ini buat para founders juga yang lain ya Kalo misalnya lu struggle Dapetin top talent Yang buat kerja di tempat lu Mungkin karena lu gak Atraktif buat mereka Lu belum cukup buat Narik perhatian mereka Ngerti gak sih Sebagai founder gitu loh Sehingga kadang-kadang gue pengen Orang mikirnya kayak Wah gue bikin perusahaan Terus pasti banyak yang mau kerja kan Orang banyak butuh kerja Gak juga sebenernya Orang pilih-pilih gak sih Bosa siapa Bener Orang pilih-pilih lah Kedua siapa Gue juga kalo kerja Pasti gue Siapa lu gak mau ah gitu kan Kayak gitu Jadi Itu bikin gue sadar bahwa ya Buat Atrakt talent-talent yang bagus Terus lu juga harus punya Kualitas yang bagus juga dong As a leader Iya kan Jangan cuman ngangong-ngangong doang Tapi emang Kayak gini misalkan kita ngomong Pasti kita di judge Cara kita berpikir Betul Sehingga kalo misalkan bego Akan keretan bego Kalo keretan pinter Akan keretan pinter Kayak gitu kan Jadi ya Itu harus justru self-developmentnya Oh salah satunya ini juga Gi Sebenernya Pemilihan lokasi kantor Itu juga ngaruh di Godonaogi Oh Di gue juga Iya banget Lu di BSD kan BSD tuh kan banyak banget University kan Oke Terbalik berarti Godonaogi gak mau di BSD Kenapa? Gak sih selain yang pertama Memang dari Kita tuh cari kantor ya Godonaogi Seenggaknya Ke kantor itu deket Yang lebih deket lah Kayak gitu Yang kedua Untuk klien Supaya kalo kita kayak meeting Ke Sudirman Atau Kuningan gitu-gitu Lebih deket Dan yang ketiga Gak tau sih kita merasanya Kayak kalo Kayak di Jakarta Di Kemang gitu Lebih banyak yang mau Ya Terserah ya Ada yang mau hit atau apa Tapi nyatanya Di email kita Sih gitu Nah atau gak Udah interview gue tanya pun ya Ya karena Antara mereka kosan yang deket sini Iya Location branding ya Iya Dan ini juga jadi tempat Parkir weekend gue kan Kadang-kadang Iya Weekend parkir aja Terus kayak udah kemana Jadi hub mas dulu Tau lah Tapi employee branding Emang sepenting itu sih Iya Makanya sebenarnya Shailin itu kan As my partner Dia SHR juga Suka bikin acara-acara Monthly bonding gitu Di tentang kita dan Ripple Selain buat bikin anak-anaknya happy Mereka kan juga suka story-story kan Jadi temen-temen mereka tuh bisa lihat Kayak seru banget kerja disana Kayak kemarin Every month kita ada costume day Terus kemarin pas Halloween Jadi inside out Jadi emoji-emoji inside out Terus kayak pernah juga kita Costume day Pake baju seragam SMA Gitu-gitu kan Disini juga ada yang story Tapi story-nya ngeluh semua Waduh Apalagi Jangan sampai masuk second account ya Terus ngeret Tapi itu yang lagi gue evaluate juga Karena CDL lagi kurang untuk employee branding Contohnya aja Halloween Kita kemarin enggak Karena ada deadline Susah juga Tapi sebenarnya employee welfare Is a good employee branding Udah pasti Ya kan Pasti Setuju Karena kan word of mouth Mereka ditanya Seneng gak kerja disitu Sama temen-temennya Ya gue Aduh jadi pengen seri Tessel yang itu Tapi jangan disini lah ya Ayo dong ceritain Enggak ngantarnya Bahaya sekali Jadi penasaran Lihat episode berikutnya Enggak akan pernah gue ceritakan Nah itu enggak akan Enggak usah diceritakan lah ya Abis ini off cam ya Ditunggu Nah ini kan Gue sekarang kan lagi Ngomongin tentang entrepreneur kan Nanti next episode Minggu depan lah ya Semoga kita bahas tentang Beberapa tentang Work ethic sama team lah ya Cuman sekarang gue mau nanya sih Gini Pasti lu pengen dong Bikin company ini Abis itu lu nge-skill Anggeplah Seribu dolar pertama gitu kan Terus pengen dong Sepul ribu dolar pertama Terus pengen dong Sepuluh ribu Bahkan yang kemarin kita ngobrol Pengen dong akhirnya Satu juta Atau sepuluh juta gitu Dollar Menurut lu gimana Cara lu nge-skill Revenue lu sistemnya Ini justru gue harus Belajar dari kalian deh Kayaknya Enggak juga dong Pasti kan enggak dong Soalnya experience gue Revenue skillnya belum segitunya Jadi gue belum bisa Oke stage one Stage two Stage three gitu Oke Iya jadi bingung Kalau enggak Nanti cuma gue tambahin ya Gue pengen tau aja Gue juga ada insight soalnya Kalau dari gue mungkin Mungkin Augie yang lebih master soal ini ya Tapi kalau dari gue sih Sebenernya di podcast sebelumnya Gue udah ngomong Sebenernya dari apa yang udah Lu dapetin sekarang Udah kerjain sebisa lu Dan sebaik lu dulu Itu sih pertama yang menurut gue Terus yang kedua Untuk Percayalah Kalau lu hiring Lu hire talent yang bagus Terus dengan harga yang fantastis juga Itu membuat lu dapet opportunity Yang jual lebih besar juga Iya ya ya Itu yang akhirnya gue dan Augie rasakan Iya Maksudnya kayak Dulu kita pernah ada hire yang Gajinya sekian gitu ya Terus Pas itu gue Mogi pernah ada budget Tes kali ya Kita Enggak pernah nih hire orang Dari budget kita biasa Kita kali dua Ternyata Akhirnya Untungnya juga sih Orang itu tidak tipu-tipu Dan memang beneran pintar Dan akhirnya result yang dateng Project gue lebih tinggi Dari kualitas Yang kita kerjain juga lebih bagus Dan akhirnya itu bisa Yang lewatin itu lagi Revenue lu bisa naik-naik-naik Sebenernya Iya Itu cara pikir paling Hansel sih Makanya gue sama dia tuh Cocok ya gue ngerasa Kenapa? Karena dia tuh kayak fokus Kayak Udah dah Liat lu hari ini gimana gitu loh Kayak fokus tuh Hari ini banget Sedangkan kalau gue lebih kayak mikirnya tuh yang Kayak tadi lu bilang kan Agak mimpi-mimpi gitu Sebenernya Tadi kan kita ngebahas tentang ini kan Nge-scale revenue kan Gue dapet insight juga Sebenernya berapa minggu lalu Bahwa Buat temen-temen nih misalkan Kayak scale-nya misalkan berdua Bertiga Terus kayak kalian misalkan Kayak size-nya Seribu dolar gitu Sebulan gitu kan Itu kalau misalkan kayak Wah gue mau satu juta dolar tahun ini Gak akan bisa sih menurut gue Kenapa tuh? Gak akan bisa Kenapa? Karena menurut gue gamenya beda soh Jadi gini Bener Creative era itu Oke misalkan seribu dolar Gue sama Hansel Kenapa gue pake dolar Supaya lebih friendly aja terdengarnya Kalau pake rupiah kayaknya Ini banget lah gitu Berdua tuh bisa selesai gitu loh Ngerti gak sih? Jadi kayak oke berdua bisa Tapi kayak misalkan 10 ribu dolar projectnya Lu udah mulai kompleks Ngerti gak? Udah mulai ada third party Udah mulai ada segala macem gitu-gitu Terus misalkan kayak 50 ribu dolar misalkan Itu sama kayak 10 ribu dolar Cuman ada 5 Ngerti gak? Jadi sehingga lu kayak butuh 5 tim beda Segala macem 100 ribu Itu beda lagi Cara mainnya Lu udah harus nge-leverage Otak lu Ngerti gak sih? Kayak lu udah gak bisa di set lagi ya Apa segala macem Ya lu ngerasa gitu gak sih? Jadi kayak harus di moment Dimana kayak Lu ada satu production disini Dan ada disana Lu disini gitu loh Jadi lu leverage itu gitu loh Dan seterusnya Pokoknya ntar sejuta Beda lagi gitu loh Apalagi udah billion Gue gak ngerti lah Karena belum nyampe billion kan Tapi intinya orang bilang Kalau mau nyampe billion Yang harus lu leverage Bukan sistem lagi Tapi udah human Ngerti gak? Jadi kayak lu udah harus Nurture CEO lu gitu loh Nah itu udah next level lah Menurut gue belum nyampe sana Tapi menurut gue itu fun fact sih Bahwa cara berpikir Kayak mau gedein company itu Gak segampang Jumlah produk dikari Harga jual ya Gak segampang gitu Iya kan? Karena ada satu level-levelan Pasti yang harus di Sistem yang harus dibangun Kayak gitu Tapi gue agree sih It's a different game It's a different game Nah mungkin gamenya Gue masih belajar banget nih Kayak level 2-nya apa Level 3-nya apa Tapi mungkin sesimpel Konsepnya Let's say lu agency Lu kalau handle satu klien Misalnya 5 juta gitu ya Itu kan lu bisa jadi Tim kreatifnya Lu bisa jadi videographernya Jadi kerjaan lu adalah Creative worknya Tapi once lu punya 50 klien Apakah lu bisa duplicate yourself Sampai 50 Itu poinnya? Itu kan gak mungkin Jadi different game Game-nya kalau 50 klien Lebih ke manage sistemnya Cari ku talent Bikin anak-anaknya betah Gitu kan Supervisionnya gitu-gitu Jadi kayak What I agree is It's a different game To scale gitu Betul Karena banyak orang yang Cuman kali-kalian doang Bener Di Excel ya kan Enggak gitu Mungkin yang perspektif agak lain Kalau misalnya Jualan produk ya Kayak tentang kita misalnya Tapi konsep different game-nya Akan selalu sama Gitu Kayak Mungkin Kalau misalnya ada Batasnya nih Misalnya omset 100 juta Sampai 500 juta Contoh gitu ya Bisa pakai online doang Yaudah lu kali aja Marketing budgetnya Langsung Tapi kalau lu Let's say mau 5M Apakah lu bisa kali Marketing budgetnya Jadi segitu Terus di online aja misalnya I don't think that's possible sih Ya Gak segampang copy-paste lah Bener Kita di service lah ya Ripple juga Ya kan Dan kita banyak banget Mungkin Ripple belum lah Tapi creative era tuh banyak banget Kompetitor yang Jauh lebih besar dari kita Kita emang masih nothing banget lah Di Indonesia Cuman Kita sering kali ketemu Sama kompetitor yang Gede banget yang Ya gue gak tau sih Sampai sana aja gimana caranya Nah Menurut lu Desel Gimana caranya kita Compete Sama kompetitor yang jauh lebih besar dari kita Dan Menang Kalau sepengalaman kita Ya Yang udah Berkali-kali lah Ngelawan dari yang Pas compete Terus kayak Gak menang pitching lah Atau gimana gitu Cuma dua sih Dari soal ideation lu Bener-bener sesuai dengan objektifnya Dan goalsnya dari Si pitching tersebut Itu satu Yang kedua dari Harga Oke Yang Ya sebenernya balik lagi sih Pas ada yang nanya Cara taunya dari mana Gitu kan Dari soal harga Ya kalau gue boleh jujur sih Itu dari pengalaman aja sih Pasti Misalnya gue udah tau sih Agency yang di Sudirman Akhirnya gak mau deh Di bawah 500 Gue masuk 300 Gitu Dengan ideation yang tetep oke banget Menurut dari kita Gitu Karena at the end Harga berbicara Ya Itu strategi lah Iya Lu ada gak? Lu ada kompetitor yang gede banget gak? TK Tentang kita Nah mungkin justru dari awal Strategi gue tuh biasanya Gak main di yang udah ada kompetitornya Nah keren Jadi rasanya kayak tentang kita tuh Awal-awal Sekarang banyak ya Cuma tentang kita was one of the first card game In Indonesia lah Conversation card game Jadi mungkin strateginya adalah Gue biasa Mencari Niche Let's say ya Social media agency udah banyak Ya Itu kan ekspertisenya sama dong kita Sama personal branding agency Gak ada bedanya kan sebenernya Cuma Kenapa gue masukin personal branding Karena SMM udah banyak banget Gak kehitung Semua orang bisa tiba-tiba besok buka SMM Ya Gitu Kebetulan yang gue punya network Resource-nya adalah network entrepreneurs Jadi gue pilih Market positioningnya Personal branding solution For entrepreneurs Kebetulan kita sendiri juga entrepreneur Jadi kita tahu ya Kayak pain-nya Oh gak punya waktu Males ngurusin personal branding Terlalu di-prioritas Tapi penting Jadi dari situ kita Pick that Specific niche Karena kalau misalnya Let's say nih Ada personal branding agency lain Mungkin dia mainnya Di kolam yang berbeda Walaupun sama-sama ekspertisenya personal branding Atau bahkan social media Gitu Oke Itu menarik sih Blue ocean kan maksudnya Blue ocean strategy Gue tipe orang yang suka blue ocean Tapi gue punya pandangan beda dikit Gue lumayan suka bisnis yang justru Udah ada kompetitor ya Tau gak kenapa Karena Menurut gue udah ada role model Bener Ngerti gak? Jadi kayak gue tuh Tipe orang yang bukan Lu harus be the first Enggak? Lu be better aja Kalau gue kayak gitu Ngerti gak sih? Jadi I'm okay to be number two Kalau gue Jadi gue gak terlalu yang Gimana-gimana sih Kayak gitu Makanya CDA juga sebenernya kan Bukan satu-satunya agency Atau production company di Indo kan Banyak banget Cuman ya Yang penting gue tau Oh ada yang sukses itu ya Berarti kita bisa Itu gitu sih Itu cuman point of view doang sih Intinya gitu Nah sekarang Banyak temen-temen kita juga akan pastikan Yang profesional Mungkin 9 to 5 gitu Tapi mereka pengen Terjun lah Bikin company mereka sendiri kan Tapi banyak juga Yang sebenernya sampingan sel Ya kayak adik gue juga kan sampingan gitu kan Kapan momen mereka tuh harus All in Bener-bener resign Tinggal Kalau dari gue Kalau dari gue pribadi sih Ketika memang Pas lu berdiri di dua kaki gitu ya Lu ngerjain Bukan hanya di full time lu doang Satu dari income Sudah mulai menutupi expense lu Oke Dari situ aja gitu Terus yang kedua Lu semakin melihat Opportunity Yang masuk itu Udah mulai mengganggu full time job lu Berarti menurut gue Ketika lu Lu setengah Lu setengah kaki aja Ngelakuinnya Itu udah rame Gitu misalnya Udah lu udah mulai kelimpungan Apalagi lu bener-bener Nyebur Lu bener-bener kecelup Ya Mungkin itu salah satu sign Menurut gue Menarik 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 Gue setuju Very well said Bener-bener Lu gak ada experience itu kan Karena lu Langsung terjun ke laut Entrepreneur Gak ada Cuman dulu ada satu intersection Di hidup gue ketika lagi Quarter life crisis Jadi dulu gue kerja part time Di lokal brand sepatu Terus Disuruh full time semuanya Nah akhirnya gue resign Karena gue mau fokus Bikin bisnis gitu kan Gue lagi ada bisnis rental ke Bayoui Sudah waktu Yang sebelum tentang kita Nah terus disitu Itu udah ada tentang kita juga deh Tapi masih pre-order Pre-order yang masih Kayak gak jelas gitu kan Nah terus gue Ngobrol sama temen gue Gue mikir Aduh apa gue Daftar full time aja ya Sampai bisnisnya jalan Terus dia nanya Lu mau daftar kerja full time Tujuannya mau cari uang Atau apa Atau pengalaman Atau apa Ternyata lumayan deep Jawabannya gue cuma butuh Sense of productivity Gue berasa gabut nih Abis itu dia bilang Ya lu kerjain aja bisnis lu 9 to 5 Gitu Jadi Mungkin Kalau waktu itu gue daftar full time Belum tentu Tentang kita jadi kayak sekarang Iya But again Gue setuju banget sama Hansel Kita realisis butuh uang Jadi Ya sesuai sama Sikon hidup masing-masing ya Harus bisa menilai ya Betul Karena kalau langsung All in juga Kayaknya putusan yang ceroboh gak sih Iya Belum terbuktikan Tapi kayak Langsung sok-sokan All in gitu loh Apalagi belum tau Produk lu atau service lu Ada demandnya atau enggak Bener Karena se 9 to 5 9 to 5 nya lu Pastikan ada waktu lah Ya cobain cek Instagram nya berapa tuh Dia main di HP Pasti 4 jam Sehari ada kan Mendingan gak usah main sama sekali Tapi bikin apa kayak Detox Instagram Yap Kayak gitu Nah Ngomong-ngomong tentang itu kan Pasti Ngaruh juga ke Gini Sekarang serba cepet kan Orang tuh gak sabar gitu loh Menurut lu runway Lu untuk ngeliat Misalnya lu bikin bisnis baru gitu ya Berapa lama lu untuk ngeliat ini Kayak Resultnya keliatan Kayak setahun kah Atau dua tahun kah Cut offnya gitu loh Jadi kalau setahun gak ada efeknya Enggak-enggak Gue back to work gitu Oke Ini sebenernya Ini kejadian real 2018 Pasti itu Kalau gue ya Sebenernya kayak Menyambung ngomongan Clara tadi sih Dulu tuh Bokap gue tuh sebenernya entrepreneur Nyokop gue tuh profesional Iya Jadi gue berada di keluarga Yang ada dua-duanya gitu Iya Tapi bokap gue pun itu Ngomong ke gue Enggak-enggak Lu tuh harus kerja sama orang dulu Lu harus kerja sama orang dulu Biar lu tau Baru lu bisa bangun bisnis Dia tuh ngomong gitu Iya Tapi at the end Karena Clara Tivera ini jalan Sebelum gue udah nonggi skripsi juga Sebenernya Iya Dan itu income-nya udah lumayan Sejujurnya Gue cuma bawa Excel gue Ke bokap gue doang Gue kasih Gue bilang Ngapain gue bilang Gue kerja di kantoran Iya Dibanding mendingan gue Fokus disini aja Gue bilang gitu Tapi Akhirnya itu Gue takut Gagal juga gitu ya Akhirnya gue kasih waktu Gue setahun Setahun Oke Setahun per start dari Kita Graduation Gue inget banget itu Akhir 2018 Jadi gue tuh Countnya itu dari 2019 Januari Udah itu doang Gue ngeliat Kalau setahun ini Berjalan dengan baik Berarti yaudah jalannya Gue akan bener-bener All in disini Iya Setuju Gue juga gitu waktu itu ya Sama kita Kalau lu Ada gak Jujur gue gak ada Personal experience itu sih Oke Cuman waktu itu yang gue tau Gue gak suka banget kerja 9 to 5 Dan gue berpikir Kalau gue kerja 9 to 5 Untuk bisnis gue Harusnya bisa sukses Jadi gue cuma punya option itu Kebetulan waktu itu Jadi gue kayak Gimana cara gue harus make it work At least gue bisa gaji diri gue sendiri dulu deh Gitu Waktu itu sih gitu Tapi kebetulan Waktu itu jalannya kebuka ya Jadi gue gak punya experience Kalau misalnya gak work Terus gue harus ngapain Karena gue gak ada itu di otak gue waktu itu Oke oke Dan lu setuju gak sih sebenarnya Ini di luar pertanyaan gue sih Follow up Jadi setuju gak sih Sebenarnya selama perjalanan lu itu Yang plan awal lu itu Harusnya misalkan jualan A Lu gak jadi jualan A lagi Jadi kayak ganti gitu Shifting Shifting gitu Jadi nyesuaiin aja Karena lu emang udah disitu Jadi ya lu akan Figure out gimana caranya Untuk make money Dari situ Kayaknya kalau dia gak deh Dia gak Karena kreatif era Itu yang kita jalanin sekarang Ini gak ada di otak kita dulu Semua tuh by demand gitu loh Ngerti gak sih Kayak social media Datang kan dari Kelvin Orang kita ngerjain yang aneh-aneh yang lain Jadi ya seiring berjalanan waktu aja Oh ternyata kayak gini demandnya Yaudah kita ikutin gitu Kalau gue mungkin pivot antar bisnis jadinya ya Karena waktu itu rental kebawah Wisudah-wisudahnya online karena covid Jadi tentang kita Tentang kita ternyata Itu momentumnya pas covid Dapetnya Ternyata sekarang udah bisa lumayan dilepas Terus waktu mau ngedein tiktoknya Tentang kita Ada opportunity ripple Gue juga gak ada bisnis plan kan Sebenernya untuk ripple Oh iya iya Bener-bener Antar bisnis ya Antar bisnis pivotnya Iya iya I think that's That's the entrepreneur skill Yang semua orang harus punya lah Betul Mau pivot ganti bisnis Atau pivot di dalam bisnisnya Pasti suatu hari akan dibutuhkan sih Bener sekali Adapting to trends kan Ya setuju Gue connect sekarang Ya gue ngerti Karena emang sebenernya Entrepreneur itu bukan kayak Skill jualannya gitu loh Ngerti gak sih Tapi kayak Adaptation Adaptation ya Cara pikir lu gimana Cara lu ngemonetize apapun Betul Intinya itu kan Dengan cara yang halus gitu loh Iya gue ngerti Gue ngerti Nah sekarang Gue belajar dari Clara sebenernya waktu itu Lu bilang ada kayak Segitiga ya Gue tuh ada dari Hansel Gue pas dengerin kayak Segitiga teori Clara Iya gue pas dengerin Gue belajar di EOE guys Gue pas Hansel ngomong ke gue Gue kayak Menarik 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 Nah itu udah sih deh Gue pengen orang-orang tau Tentang hal itu Oke Jadi di Learning di EOE Entrepreneur's Organization Accelerator Yang gue ikut Itu tuh gue pernah belajar Ada segitiga Kenapa Small business itu Rata-rata Ownernya pusing Karena ada tiga rule nih Segitiganya Entrepreneur Manager Sama artist Entrepreneur itu yang Jualan Cari opportunity Cuan Pokoknya cuan-cuan-cuan Kalau manager itu Yang Run things day to day Yang make sure everything Rapih Iya Kalau artist Itu yang sisi kreatif Di dalam kita Istilahnya kalau misalnya Bikin restoran Itu chefnya Gitu Nah itu Yang bikin Most small business owner Itu pusing Karena mereka tuh Menjalani Ketiga role itu Yang semuanya tuh Konflik of interest Tarik-tarikan Betul Kadang mungkin kalau lu Mau belain si artis You will get less profit Entrepreneur gak seneng Yes Kalau misalnya lu mau cepat Grownya Bikin entrepreneur seneng Si manager gak seneng Berantakan nih Iya kan Jadi semua itu Tarik-tarikan Dan kita di dalam Membatin sendiri Kayak yang mana Yang harus gue dengerin Cuma katanya Ini kata Trainernya ya Semakin kita Get to know ourselves Semakin kita jalanin bisnis Lama-lama kita akan Ada tendensi Ke salah satunya Iya Dan kita bisa Fill the roles Yang sisanya itu Sama partner Iya Sebenarnya Walaupun itu gak mutlak kan Maksudnya bisa 50-50 gitu loh Bener Iya kan Dan setelah gue Tau itu dari lu salah Gue kebuka langsung Ngerti gak sih Ternyata Kenapa kita sampai sekarang tuh kayak Adem-adem aja ya Karena ternyata emang gue ngisi bagian ini Ngerti gak Dan dia ngisi bagian ini gitu loh Dan yang bagian satunya lagi Bareng-bareng Iya kan Kalau lu apa Resonatnya ke yang mana Oke tadi apa Pasti Hansel manager Hansel manager Manager Artis sama Entrepreneur Entrepreneur ya Hansel manager sih jelas Iya Dia manager jelas Gue lebih yang kayak apa ya Asalnya Mungkin ngomonginnya kayak Ngomongin dua tahun lagi Setahun lagi Ngomongin yo Augie lebih entrepreneur I see Iya kayak gitu Satu lagi apa Artis ya Artis 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 kita ngerja Ya dua-duanya Tapi Ya Augie lebih sih Beda genre Iya beda genre Ngerti gak sih Artis gue tuh lebih yang kayak Non-technical Kalau Hansel tuh Ngerti gak sih Oh bagus dong Jadi kayak Agak gak bisa dieksekusi Nah kalau Hansel tuh Artis yang lebih bisa Dieksekusi gitu Emang biasanya partneran tuh Pasti cocok disitunya Kalau sama-sama bendrok Biasanya kurang ya Gue mikir yang bisa dieksekusi Karena mikir budget Iya Iya Gitu Jadi Enak gitu loh Misalkan gue punya Inovasi ya Gue pitch ke Diasel Gue ada bla 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 Terus dia kayak Oke oke Terus dia kayak mikir Ah ini bisa nih Gitu kayak Jadi enak aja gitu loh Jadi gue gak halu Ya kan Tapi Hansel juga gak kehabisan ide Untuk berinnovasi Ini menurut gue perfect sih Kalau lu Tipe yang mana Gue tuh tarik-tarikan Antara entrepreneur sama artist Sebenarnya Tapi Kalau misalnya Ternyata Abis gue belajar-belajar lagi Kayak Hmm Liat orang sana sini Bandingin sama beberapa temen-temen Yang kayak entrepreneur garis keras Terus kayak Idealis garis keras Tapi bisnisnya Kaya juga Gue kayak Hmm Be ke entrepreneur deh Apalagi kalau udah ada Tim atau partner Yang creative side-nya Artist side-nya Bisa gue percaya Tisnya Hmm Gitu Menarik menarik Itu pengaruh banget soalnya ya Nah berarti Kalau yang cuman sendiri Gimana dong Yang partner gitu Mungkin bisa hire team Yang emang Fill in the roles Ngisi itu ya 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 Gue juga dibilang gitu ke Istri gue sih Pupu Karena dia sendiri kan Ah Jadi hire orang yang Nih lawan lu ini nih Gitu Jadi kayak Oh oke gitu Soalnya mungkin awal-awal Dulu kan kita mikirnya Ih pengen hire orang yang kaya gue Iya Yang strength and weakness-nya sama Mungkin kalau awal-awal Butuh Ya kalau misalnya segitiganya itu bolong Kan baru di fill ya Rule-nya gitu Iya Lu suka liat ini gak sih Kayak orang bilang The first five years Itu bakal Business most business fail And then ten years Sebagian besar bisnis fail lagi Ya intinya dari Kata-kata itu adalah Banyak banget small businesses Yang fail Gitu kan Termasuk kita sebenernya Ya kalau misalkan anak perasmu Lihat bisnis fail tuh Udah kayak Oh oke Udah gitu doang Gak biasa aja Gak biasa aja Nah Menurut lu apa sih Yang bikin Most businesses fail Kebetulan itu Gue baca di salah satu Buku favorit gue Judulnya E-Myth Entrepreneur's Myth Siap Why small businesses don't work Oke Jadi dia ceritain Dia tuh Pakai cerita storytelling Nama small business owner-nya Sarah gitu ya Oke Si Sarah ini Dia ngerjain semua-muanya Nah Kalau tadi kan segitiga Kalau ini Dia bilangnya ada Ada tiga step role-nya Technician Manager Entrepreneur Technician itu Istilah ya Kayak kalau misalnya Dia punya bakery Dia yang Bikin resepnya Dia yang bikin rotinya Dia yang cuci Abis bikin rotinya Dia yang jualan juga Semuanya lah gitu kan Nah Tapi gimana caranya Kita tuh secepat mungkin Step out of that role Dan naik terus Ya Oke Jadi instead of Jadi bakernya Mungkin dia jadi Managernya Oke Supervising bakers Terus dia jualan Misalnya ngobrol sama-sama customer Terus lama-lama Kalau dia udah bisa Step lagi Dia hire sales Untuk Marketingin produknya Gitu Jadi dia jadi entrepreneur Gitu sih Ngerti Jadi kayak mungkin Itu sih Mindsetnya kayak Aduh Nanti last one nih Kalau hire orang Itu jadinya self-employed aja Dan gak ada bener gak ada salah Tapi kalau mau jadi entrepreneur Ya emang harus hire orang Ya lu sacrifice itu Iya Leverage itu kan Emang intinya lu keluar Tapi kan lu dapetnya lebih banyak Betul Sebenernya Tapi itu Mungkin counterintuitive Kalau first business ya Kayak Lu kan kesannya keluar uang Iya kan Keluar uang Keluar uang kesannya Padahal kalau lu Keluar uang itu Lu bisa dapet lebih Nah tapi ini mungkin sedikit Counterintuitive di awal Betul 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 Kalau lu ada gak salah Kenapa small business fail Dari view lu lah Sebenernya ya Gue sangat setuju sih Sama Clara Jawabannya itu Karena di kita pun juga awalnya Suka Misalnya kalau tadi All hiring orang gitu ya Kita awalnya debat kayak Duh turun icuan gitu kan Iya Tapi at the end Resultnya emang gak langsung Gak langsung di bulan itu Terkadang baru di 2 bulan 3 bulan Baru lu ngerasain itu sih Dan menurut gue Kalau Lu bisnis cuma Misalnya kayak ya udah deh Lu one man show gitu ya Dari segitiga tadi lu ngisi semuanya Menurut gue pribadi Tiga-tiganya lu gak akan perform Jadi menurut gue Ketika ada momentum Bisa nge-fulfill apa Battleneck Dari bisnis lu Fulfill lah Dulu itu Karena resultnya emang Mungkin gak instant ya Iya Gak instant itu kata kuncinya sih Itu sebenarnya ya Gue lanjutin Hansel ya Kenapa gue gak papah Dengan progress yang slow Karena menurut gue Salah satu penyebabnya juga Growing too fast itu salah Oh bener banget Soalnya gini loh Kayak misalnya Gue gak tau sih boleh sebutnya Kayak coffee shop Yang lu tau lah Ada dimana-mana waktu itu Cepet lah Digancit lah Dimana-mana lah Gitu kan banyak banget Sekarang udah gak ada Udah ganti semua Iya kan Sedangkan lu tau Satu coffee shop itu Yang sampai sekarang masih ada Dari zaman sebelum pandemi Iya kan sampai sekarang Yang pionir Yang pionir gitu loh Atau Gue ngefans banget ya Terus terang Gue ngefans banget sama Cimori Lu tau Cimori gak? Tau Susu Cimori Itu tuh awalnya kecil Gue tau gue customer Awal-awal dia Sekarang dia punya kayak Tempar ke debat Di puncak Tapi prosesnya Kalau misalkan gue look back Gila ini lama banget loh Dari gue kecil Sampai gue segede gini Ngerti gak sih? Iya juga ya Tapi ya Mereka liat sekarang gitu loh Jadi kayak Kadang-kadang Orang tuh mau buka cabang kedua Padahal cabang pertama Belum beres aja sih Gue ngerasanya gitu loh Iya gak sih? Ada yang bilang Pokoknya kalau lo mau buka Second branch Third branch Make sure Branch pertama lo tuh Bener-bener beres Iya kan? Karena masalahnya Belum ke duplicate Ngerti gak sih? Misalkan lo punya dua masalah Di branch satu Lo ngerasanya udah sukses Gue langsung duplicate 10 deh Jadi dua masalahnya Jadi 20 Ngerti gak sih? Dan lo akan Gimana ya gitu sih Bener banget Gitu makanya gue I'm okay untuk Apa grownya Slow Makanya kemarin Waktu Hansel bilang Itu waiting list klien Sayang banget nah Itu Gue tuh sabar Gue benerin dulu Tim gue yang pertama Tapi itu masih Debat ya Di guna Nogi gak bisa kayak gitu Soalnya kan lo sama Nogi Udah 8 tahun In the business Beda Lo udah punya sistemnya Literally kalau ada waiting list klien Lo tinggal On board and skill Kalau gue Gue belum punya sistemnya nih Justru kita masih learning banget Kan awal-awal Tapi itu bagus Bener Gue setuju juga Cara pikir itu juga Walaupun gue juga Tau itu bisa di skill Karena tau caranya kan Karena kalian udah tau Gue belum tau Iya kan Iya Nah sekarang ini Gue gak tau ya Lo tipe orang yang Ngebangun Bisnis itu Boleh gak sih Pake loan Atau pinjeman Atau lo harus Pake modal sendiri Ini Financial loan ya Untuk Modal awal Modal awal Bener lo bikin semuanya Modal awal ya Ini ada case soalnya Gue ada kenalan lah Gue gak terlalu expertise Di situ sih ya Karena Non capital business ya Konsepnya CDA pun Hampir gak ada modal Jadi kayak Perada yang nanya Lo udah BEP atau belum Gue bilang Gue gak pernah BEP Gue bilang Karena gue juga bingung Gue chip in itu untuk Di tanda tangan PT Gue bilang Abis itu gue tarik lagi Karena modal awal Kretever itu adalah Augie bawa project Gue bawa project Dari situlah kita hidup Kayak gitu Tapi sebelumnya gue pernah di FNB juga Itu Gue loan sih Gue loan ke nyokap gue Oh ke nyokap lo Oke Karena gue gak pernah Pribadi gue belum pernah Jalanin bisnis yang Dengan modal yang sangat besar Oke Karena misalnya kalau sisanya pun So far masih cukup Pake tabungan gue pribadi Oke Berarti lo willing untuk Ambil resiko Kalau rugi Ya lo minus gitu kan Iya Lo bayar Oke Ya berarti as long lo bisa Terima resikonya gak apa-apa Jadi kalau dari gue sih Pas itu ya Even ke nyokap gue pun Karena nyokap gue itu Pensiunan dari bank Iya Jadi dia lumayan strict banget Soal itu Jadi misalnya kayak pas itu Gue ingat banget Gue exactly pinjem 30 juta Buat FNB Itu gue harus bayar Selama 2 tahun Per bulannya berapa Gak ada bunga Karena kami sedarah ya Iya Kayak gitu Kenapa gue berani pinjem 30 juta Karena gue tau Exactly di tabungan gue Ada 35 juta Oke Jadi kalau itu hilang Gue masih punya 5 juta Kayak gitu Tapi dalam period 2 tahun Kayak gitu Lu tipe yang Mau loan gak Gue juga Belum kredibel Untuk ngomong itu Karena belum ada bisnis Yang modalnya gede banget sih Iya Dulu awalnya yang gagal-gagal Clothing line Terus sih kebayang itu Ada pinjem Ada loan ke papa Abis itu dibalikin Waktu gagal Tapi juga gak gede-gede banget Oke Yang kayak masih bisa dibayar lah Gitu beraninya Terus and then Tentang kita kan Modalnya cuma Spil angka biar seru ya 4,4 juta Berdua Jadi dari situ kita puterin tuh Pre-order kan Soalnya Dari situ puterin Sampai sekarang Gak pernah nambah modal lagi Ripple Rupiahnya nol Modalnya network Sama skill and credibility Dari tentang kita Modalnya dari sepeda Sama sepatu lari Iya Cuma ini emang Different game banget sih Yang gue belajar Oke Ada temen gue yang memang Mentalnya tuh investor Gitu kan Jadi emang It's about ROI ya Ngitungnya Kalau kita kan Kita kerja gitu kan Iya Beda sih Different game Oke ngerti Karena gue tanya itu Soalnya gue tipe orang yang Bener-bener against Bisnis pake pinjeman Sebenernya Beda Kalau nge-skill beda I see Kalau nge-skill beda Karena menurut gue Minjem untuk bikin Usaha tuh Kayak Kayak judi menurut gue Lo belum tau Hasila Basila apa enggak kan Sebenernya Walaupun kalau misalkan Gagal pun Lo mau bayar gak apa Cuma kayak lebih Gagal lebih besar gak sih Gitu loh Kayak gitu Oke Nah terus Dari Sekian lama Lo jalanin Usaha lo ya Apapun yang lo jalanin lah Pasti kan ada High and low ya Kayak gitu ya Dan apa yang membuat Lo tetep jalanin Apa yang lo jalanin Walaupun Gak selamanya smooth kan Pasti Kayak gitu Ya kita pun juga kemarin Ada struggle kok ya Cash flow segala macem Kayak Kila harus mau jalanin ini Ini segala macem Banyak banget harus dibayar Itu momen-momen kita low lah Tapi kenapa lo masih Mau jalanin ini Gitu loh Kalau gue yang pertama Gue udah kecebur Iya Gue udah Gue udah keburu kecebur No other option No other option Dan Ya awal tahun pertama pun Ada struggle nya kok Kayak gitu Tapi entah kenapa Dari gue pribadi pun Masih Apa ya Hati gue masih disini juga Kayak gitu Tahun lalu Eh dua tahun lalu Gue sama Ogi Sempet buka warteg F&B Oh iya pernah Ilangnya itu duit Karena udah tutup Udah Ilangnya itu duit Kayak Puff gitu deh Ilangnya Tapi Yaudah gue cepet move on Karena Mungkin hati gue juga gak 100% disitu juga kok Gitu Yaudah aja Itu yang pertama Dan yang kedua Mungkin Di dalam struggle nya itu Gue masih ngeliat Opportunity yang banyak Dan harapannya Menurut gue masih Sangat-sangat tinggi sih Gitu Karena gue lumayan orang yang Realistis juga Kalau emang udah gak Ya udah Setuju Setuju How about you Clara Realistically speaking I have no other option juga sih Karena bokap gue kan bukan pengusaha Gue gak ada Bisnis yang bisa dilanjutin Jadi emang harus Make it work Atau Pilihan lainnya Gue kerja Gue tau Gue kurang fit 9 to 5 kerja Jadi Kalau misalnya Di hidup ini kan Semuanya susah ya You gotta pick your heart kan Nah kebetulan Heart nya entrepreneurship Gue really enjoy Walaupun susah Iya Semuanya juga susah Jadi karyawan susah Jadi entrepreneur susah Bener gak Tapi pick your heart kan Yang sesuai sama personality Dan preference lu Nah kebetulan gue sangat menyukai High and low nya entrepreneurship Even though kayak nangis-nangis juga Kalau omsetnya Pusing gitu kan And pivot-pivot juga Kita gak pernah nangis Kita pernah marah Cewek soalnya ya Kita pernah marah Bener-bener marah Itu lu ngomong yang Choose your heart Itu bener-bener Bener banget sih Karena Gue pernah baca dimana gitu Intinya kalau lu Ngelakuin hal yang susah Di sisi lain tuh Akan jadi mudah Something yang lain gitu Ngerti gak? Tapi kalau lu ngelakuin Hal yang gampang Di sisi lainnya Bakal jadi Susah Jadi kayak Penting untuk kita Milih hal-hal yang Susah gitu loh Kemarin kayak Lu tau Jensen Huang gak sih Yang CEO-nya Nvidia Oh kenapa dia? Kemarin dia ke Dan Moongsa sini kan Dia ke Jakarta lah Gue Ada beberapa cuplikannya Dia ngomong Intinya kayak Gue udah Apa namanya Adiksi Sama struggle Karena gue tau Every time gue struggle Gue pasti Make something good Yes Ngerti gak? Dan itu gue kayak Gila dia bener banget sih Blessings in disguise Guys Jadi gue malah seneng Ayo man lagi masalah Karena semakin banyak masalah Yang bisa gue solve Makin banyak gain Yang gue dapet gitu loh Ketimbang gue kayak Netflix aja Nonton gitu kan Itu gue setuju sih Karena 3 tahun awal Kreti Fera berdiri Itu progresnya gila banget Itu Grafiknya New kick Naik itu gila banget Gue liat tadi pas itu Gue kantor ngomong-ngomong Ini kapan ya dropnya Gue ngomong gitu Bukannya Jadi jinx kayak Gue doain drop Enggak Tapi menurut gue Gue takut banget Ketika makin tinggi Yang pertama makin tinggi Jatuhnya lebih sakit Dan gue gak tau Cara Ngobatinnya Atau nge solvenya gimana Kayak gitu Eh ternyata bener ya Tahun depannya turun Gara-gara covid Jinx Tapi yaudah Kenapa bisa berdiri Sampai sekarang Ya karena itu juga sih Menurut gue Iya Oke Guys jadi gini Lu pernah gak sih Ada keluarga lu Atau temen lu Yang kayak Semacam Bukan meremehkan sih Bahasanya lebih halus Gak tau siapa Yang pentingnya kayak Doubt gitu loh Kayak tentang apa yang lu mau jalanin Kayak udah lah Gak bisa Udah gini aja lah Ada gak kayak gitu Pastilah ya Pernah kan Kecuali Oh lu gak ada ya Ada Ada banget Ada banget Exactly itu malah dari Eh bukan sodara kandung lah Sodara deket gitu ya Oke Kayak Oh nama nyokap gue Inka FYI Oh anaknya Inka Cuma pegang kamera doang Waduh Berani-beraninya Lu gak tau nih Dari ini kamera Gue dapet berapa juta Lu gak tau kan Kayak gitu Cuman ya Yaudah ada sih Kalau lu tanya gitu Oke Lu juga ada kayak gitu Mokap gue Oh ya Iya tapi ini Dia Kita have a Very healthy and close relationship Sebenernya Tapi You know Asian parents lah ya Kalau ngomong Suka gak dipikir Gitu dia juga gak bermaksud Dia ngomong gini Kan dulu gue tuh Ada beberapa Filled businesses Dan setiap kali gue punya ide Sampai sekarang pun Gue tuh always Been an exciting Excited person Jadi gue selalu kayak Gue kayak ide Gini-gini Gitu kan Semangat banget Terus bokap gue bilang gini Ah kamu mah kayak busa Cuman semangatnya di awal doang Terus ilang Tapi waktu itu Belum mandiri juga Financially Jadi kayak Diem aja udah telah Telun aja Telun bulat-bulat aja Gak bisa ngapa-ngapain kan Telun aja nanti Let the result speak for itself lah Bener 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 Lu tau gak Ini gue gak tau sih Ini agak psycho apa enggak ya Soklar Tapi gue suka orang gituin gue loh Gak tau kenapa Ngerti gak? Honestly iya lagi gue Gue juga Jadi gini Ada satu case kemarin Bahkan sampai hari ini gue masih Baper Ngerti gak? Tapi sebenernya Baper In a good way gitu loh Soklar Gue lagi Semangat lagi meeting di atas Terus Kita lagi ngomongin Campaign strategy buat Salah satu klien kita Salah satunya adalah Mau kolaborasi sama podcast Satu orang ngomong kayak Kita kolaborasi aja sama si podcast itu Nah terus gue nyeletuk kan Wah itu podcast Gue gak bilang saingan sih Tapi gue bilang Wah itu lumayan head to head Sama ini nih Podcast ini Karena audiensnya sama Segala macem Terus dia bales Wah kayak insights udah gede aja Dia ngomong kayak gitu Emang berapa subscribersnya Terus gue kayak Oke maksudnya emang Berarti gue emang gak bisa ajak lu bermimpi Ngerti gak sih? Gue sih tipiknya gini Oke gak apa Gue akan prove lu salah total Dan nanti sampe gue ngebalap itu ya Walaupun gue sebenernya gak terlalu mikirin Matrix itu sih Biasa aja Cuman kayak lu langsung kayak Lagi dong Lagi dong biar gue buktiin nih Dan kalau udah segede itu Gue akan kasih lu panggung Ini siapa tadi yang ngomong ke lu kayak gitu? Adalah Oh maksudnya orang yang punya podcastnya? Enggak Oh bukan Dari internal kita malah Jadi gue Apa namanya kayak Oh oke berarti gak semua orang tuh bisa percaya Sama apa yang dia kerjain Kan dia ngerjain ini juga Cuman dia gak percaya Sama ini Jadi kayak yaudah Gue karena disuruh lagi aja Ngerti gak? Nah gue ngerasa Orang yang sama gue dari day one Akan deserve Diri gue yang nanti day berapa gitu loh Cuman kalo dari day one gue gak didukung One day tiba-tiba jadi Gue biasanya gak akan Kasih dia panggung Ngerti gak sih? Karena gue sangat Respect orang-orang yang believer Ngerti gak sih? Kayak gitu sih I see Gue relate banget sih Mungkin One of the best way to motivate me Is to say that I cannot do it Bila Clara gak bisa lah Tapi kalo gue merasa Gue resonate sama kerjaan Dia bilang gue gak bisa itu Gue kayak Hah liat aja Mungkin gue gak bisa Gue bisa Iya Iya Nyasu sendiri gitu ya Jadi energinya tuh Lu pake buat kerja gitu kan Jadi lu kayak pengen Buktiin banget Ayo bisa-bisa Tapi kalo gak bisa Yaudah gak apa juga Ada juga Kalo gak bisa Oh ternyata gak bisanya Karena itu Jadi gak penasaran lagi Tadi Iya Iya Gitu lah Seenggaknya Dia gak ngapa-ngapain gitu loh Kalo misalnya Ngomong kompetitor Oh ya boleh lah Iya Tapi gak ngapa-ngapain gitu loh Or sometimes even mentors loh Oh ya? Iya Jadi gue Develop the skill Of filtering advice Juga Oh iya Karena dulu gue tuh Tipe anak yang input Dan gue sangat mendengarkan Orang-orang yang Apalagi di posisi Untuk bisa ngomong itu Let's say Tapi kan semua orang Realitanya berbeda kan Iya Mungkin waktu di dia It doesn't work Di gue bisa jadi work Atau sebaliknya Oke Jadi Menurut gue itu Salah satu skill penting juga Untuk filtering advice Lo tau Jadi kayak advice itu Cuman Ini kesalahan gue ya Dulu gue kayak bener-bener Telen dari orang yang Gue percaya dan kredibel Gue telen Mentah-mentah Gak ada filternya Iya Tapi abis itu gue belajar Oh ternyata Dia mungkin Informasi yang dia tonton Bisnis gue Hanyalah sebatas Yang gue ceritain ke dia Jadi bukan salah dia juga Sebenernya Salah gue Kenapa gue gak filter Dengan informasi yang gue tau Bener sebab Jadi sekarang Kalo misalnya gue lagi bingung Gue coba tulis sendiri dulu Kayak Sebenernya isunya apa Satu kalimat Kadang-kadang kita juga gak clear sendiri Kita tuh ada masalah apa sebenernya Jadi Bingung gitu kan Terlalu banyak Nanya orang Terlalu banyak informasi Jadi scattered sendiri Terus abis gue State dulu Oh issue gue ini Berarti opsinya A atau B Pros and cons nya apa Baru setelah gue ada tendensi Ke A atau B Gue tanya orang Siapa tau ada blind spot Yang belum gue consider Bener Dan akhirnya Decision nya gue sendiri Because after all Only you know the answer Pasti Pasti Lo tau gak soal ini fun fact ya 2018-2017 Ada adek gue juga nih Saksi mata Gue tuh ngobrol sama om gue Yang gue anggap Panutan lah Gue pengen kayak dia Wah pokoknya Kalo dari background ekonomi tuh Jauh banget Sama gue Jadi ya Gak ada alasan buat gue gak trust dia Bener Dan salah satu Advise dia adalah Semoga gak nonton ya Adalah Decision yang gue mau ambil Wah itu sama lu Itu gak tepat katanya Karena lu belum Kalo misalkan lu jadi tentara Lu harus di barak Lu ramai-ramai Ya kan Dari sana udah ada Tim baru keluar gitu kan Perang Nah dia bilang Gue tuh langsung perang Ngerti gak Tanpa dari barak Tapi gue ngerasa Iya gue setuju sih Tapi kayak Hati gue gak Ngerti gak sih Gak bisa gue ngikutin gitu loh Karena pertama Lu ada opportunity kan Di table Jadi lu harus kerjain Tapi satu sisi Dia sukses banget Gue ikutin siapa ya Ujung-ujungnya gue ikutin God feeling gue kan Eh malah gaknya selama sekali Iya Jadi ujung-ujungnya yang tau Decisionnya lu sendiri Cuman lu Pinter-pinter nge-filter gitu ya Soalnya orang kalo udah sukses Apapun yang diomongin tuh jadi teori Asli Iya Seakan-akan semuanya bener Padahal mungkin di dia bener Iya Di kita belum tentu kan Bener Karena gue mikirnya gini loh Mungkin buat beliau Works kayak gitu Karena mungkin dia udah Ada bisnis yang settle Mereka jalan Kemungkinan berhasil lah 10 pers 10 Yes Sedangkan gue gak ada waktu itu Masih nol ya kan Gue harus Abisin Jata gagal Sedini mungkin gitu Iya betul Iya kan Kayak begitu Makanya tadi kalo ngomongin Let's say orang yang gak ngapa-ngapain Komentarin kita Kita pasti udah Auto filter lah ya Gak bakal dengerin Cuma yang mesti kita hati-hati tuh Yang orang yang kita look up to Iya kan Filtering advice Even from the people That we look up to Setuju Nah ini sekarang ke Action dikit ya Jadi gini Kebanyakan dari kita kan Suka bikin Planning kan Lu suka gak sih bikin planning Planning-planning itu kan Tapi Proporsi waktunya nih Menurut lu berdua Itu kayak Seberapa persen lu Pakai waktu lu Buat nge-plan Sama Untuk jalanin plannya Nge-execute plannya Karena itu dua hal yang berbeda kan Siapa yang mau jawab duluan Kalau dari gue sih Planning gue gak terlalu Lama ya Pasti kayak gitu Kalau dalam 100% Paling planning gue di 20% lah Abis itu ya gimana Cara gue nge-execute nya Dengan 80% itu Karena menurut gue Di dalam 80% itu Kadang-kadang Planning-nya pun jadi berubah Ketika lu udah jalanin Gitu Jadi gue gak terlalu Lama untuk di Planning-nya Karena terkadang gitu sih Suka berubah lagi Planning versus executing Kalau gue Kalau di-quantify Jujur agak bingung Karena gue tuh merasa Gue suka banget Planning, strategizing Dreaming Itu tuh gak kayak kerjaan Buat gue planning Nah jadi yang gue harus belajar Sebenernya adalah Untuk dreamers-dreamers Kayak gue juga mungkin Belajar eksekusi Justru Nah Tapi kalau misalnya Di to-do list gue nih Ada 10 kerjaan Terus ada yang Satu strategizing Strategizing for the future Ada satu yang kayak buat In the now Sekarang gue belajar Untuk selalu memprioritaskan Yang in the now Gitu sih Karena background-nya Gue dreamer Suka halus Gitu kan Ngerti Ya sepakat sih gue Gue punya satu Kayak pertanyaan terakhir sih Salah kelar Untuk nutup ya Soalnya kan Apa namanya Kita cuma sejaman kan Jadi kayak gue akan Tanya terakhir Lo boleh pikir dulu Intinya pertanyaannya adalah Apa the biggest myth Atau mitos terbesar lo Tentang kayak jalanin usaha Yang orang-orang tuh Mikir Wah kayaknya bakal bagus Seru gitu Tapi padahal enggak Sama sekali Gue akan biar lo berpikir dulu Dan gue pengen lo berdua Untuk share gitu loh Biar orang tuh tau Keternyata Tidak semanis itu Ngerti gak Ya dari kita bertiga deh Salah satu Siapa dulu nih Contoh-contoh mythnya apa ya Contoh mythnya Oke Apa yang gue pikirkan sama gue ya Misalkan kayak Kayak cepet Satu Ya kan Terus kayak Terkenal Startup Founders kan Iya Lo tau gak sih Sambil lo mikir ya Sambil lo mikir Gue ngocah bentar Gue sama dulu pernah ngejahin Namanya event Startup World Cup Di Surabaya Dua tahun berut-turut Lo tau gak Tahun pertama Sama tahun kedua Itu ada Entrepreneurnya Foundernya Itu sama persis orangnya Tapi bisnis modelnya beda Jadi yang dia cari tuh Bukan bisnisnya Yang dia cari tuh kayak Fame jadi Startup Founder Iya iya betul-betul Itu tuh myth yang menurut gue Kayak Wah bakal fame gitu Nah padahal kan realitanya enggak kan Oh paling ya Kayak kalau dari Dari gue simple sih Mungkin banyak bayangan orang Kalau Bayangan orang awam Terhadap orang yang Running business ya Iya Kayak Lu Bisnis di dalam Prosesnya Lu struggle awal-awal aja Habis itu lu langsung Mudah Atau gak Lu langsung gampang Menikmati hasilnya Kayak gitu Yang gue rasa sih Banyak yang berpikirannya Seperti itu Ternyata setelah Dijalanin Enggak kok Gitu Gue aja masih gak tau Kita Maksudnya gini Gue aja masih gak tau Gue pribadi bisa exit dari Operasional tuh kapan Dengan kita udah running 7 tahun 8 tahun Gue gak tau kapan Gue gak bisa bilang Tahun depan juga Tapi akhirnya kalau Gue pas itu Contemplating ya Gue pikir sendiri lagi Oh ternyata Awalnya gue pikir Untuk End goal gue adalah Gue keluar dari Operasional Kayak gitu Ternyata gak kok Gue suka Ternyata gitu Ternyata Itu yang gue suka Pernah gitu Beberapa kali Ada orang yang bisa Lumayan gantiin gue Gitu ya Balik ke Kelara awal lagi Gue merasa Gak Gabut banget gue Gue gak ngapa-ngapain Akhirnya gue Yaudah aja Kayak gelisah sendiri Yaudah Ujung-ujungnya Malah jadi enak Gue jadi micromanage Jadinya kayak gitu kan Sedangkan Gue sangat-sangat gak mau Micromanage gitu Jadi gak semuanya Itu semulus Itu kok Kayak gitu Karena menurut gue Udah 10 tahun lagi pun Struggle pasti bakal Tetap ada Cuman tinggal di Struggle dari titik mana aja Oke Kalo gue mungkin ini ya Wealth Itu adalah Hal yang gak kelihatan Justru Mungkin di jaman Social media sekarang Banyak yang flexing-flexing gitu Iya Nah kalo berdasarkan Sepenglihatan gue The really high net worth Individuals itu Mereka gak mau kasih lihat Sama sekali Biasanya mostly Instagramnya private Iya Atau kayak gak kelihatan sama sekali lah Even waktu ngobrol juga Sebenernya dia kayak Turun-turunin Yang gue liat ya Yang beneran High net worth individual gitu Jadi mungkin kalo Di sosmed liat kayak Wih gila ya bisnis Dia sukses banget Sekarang dia bawa Ferrari Misalnya Justru Nilai Ferrari itu kan Bikin bank account dia berkurang Dia jadi tambah miskin dong Iya Ngerti kan maksudnya Jadi kayak Justru wealth Are things unseen Menurut gue Oke Itu sih Takutnya Banyak orang yang Assume Bisnis sukses Hanya karena Jam yang dipake Mobil yang dibawa Padahal kan Justru belum tentu Itu bisa Heavily realize On the person Financial habit juga Iya kan Ada yang mungkin Dapet income 100 Dispan 90 Iya Keliatannya mewah hidupnya Iya Ada yang dapet income mungkin 1000 Dia spannya 10 gitu Ada loh Gitu kan Keliatannya dia lebih miskin Dari si A Iya Padahal sama sekali enggak gitu Itu sih yang gue pelajari Begitu udah ngobrol-ngobrol Kayak wah ini orang Ternyata Begitulah Iya kan Menurut gue Gue lanjutin dari lu Kondisi yang paling baik Dari cerita lu ya Adalah Lu punya net worth Tinggi banget Tapi lu gak terkenal Wah itu menurut gue Perfect banget Setuju lagi Ideal banget Itu nikmat sih Itu nikmat banget Tapi kita first gen guys Nah tapi yang terburuknya adalah Lu goblok dan miskin Tapi terkenal Terus orang pikir lu kayak Aduh sedih banget Nah itu menurut gue fatal sih Gue takut banget sih Kayak gitu Iya kan Jadi ya Lu pilih lah Yes Kayak gitu Yaudah Loh Lo belum Oh gue ya Yaudah Jadi harus mikir deh gue Yaudah deh gini Apa ya Tadi katanya tiga-tiganya Iya Gue kira gue cuman Kurang Fasilitas Yaudah deh Inilah kalau gue Yang gue rasakan ya Mungkin kalau orang Lihat Gue mau jadi pengusaha Mau jadi entrepreneur gitu kan Dia akan mikir kayak Berarti gue sepinter banget nih Gue Kayak gimana gitu kan Kayak Jensen Huang gitu Pernah kalau lo liat Apa semua seminar Atau talks dia Dia pernah bilang Di satu ruangan Kayak gini Kenapa gue pede Jalan company ini Karena gue punya kalian semua Ngerti gak I'm not the smartest guy in the room Yes Tapi gue punya lu Gue punya lu Gue punya lu Dan Lu percaya Vision dan mimpi gue Kita bisa gedein sama-sama Nvidia Atau apapun itu gitu loh Nah Dengan lu punya self-aware Kayak gitu Kayak gue ngerasa disini Gue gak yang paling pinter Gue terpinter disini Satu bidang Tapi di bidang lain Hansel lebih pinter Di bidang lain Ale lebih pinter Levina lebih pinter Jadi Ya itu Kita punya avengers gitu loh Ngerti gak sih Setuju banget Itu sih yang gue pikir Karena semua orang mikir Kayaknya founders harus Paling top kan Bener-bener Itu sih kalau di gue Alright Yaudah kalau gitu By the way Gue harus cabut ya Berarti ya Ke next meeting Makasih loh My pleasure Thank you for having me Seneng banget main ke Kreatifera Seru Oke berarti minggu depan Kita janjian kesini lagi ya Boleh Bahas apa nih Nah itu gak tau Nanti kita lakukan Nanti kita kerjain dulu ya Topiknya Oke Yaudah pamit ya Iya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa